Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Sahabat-sahabat sekalian Ini di depan kita Sudah Saya lakukan penyambungan sisip Ini poli beknya baru Saya ganti Karena pecah Saya sudah ganti Dengan yang baru Dan ini sudah setuburan lebih Dan di atasnya Sudah saya potong Jadi tinggal kita Membuka plastiknya Ini mata tunasnya Di dalam plastik pun sudah pecah Jadi tidak apa-apa Walaupun kita lambat membuka plastiknya Tidak apa-apa Dia tidak akan mati Daripada kurang dari 1 bulan Kita buka plastiknya Itu yang membuat dia kering kembali Walaupun mata tunasnya sudah pecah Kalau belum 1 bulan Jangan dibuka Kita buka plastiknya Oke Jadi dia tidak apa-apa Ini sahabat Tinggal kita nunggu Pertumbuhannya Sahabat-sahabat ya Jadi bagaimana Cara kita Membuat sambungan Seperti ini Saya akan Buat Atau ajak Kawan-kawan sekalian Khususnya pemula Kita membuat sambungan Seperti ini Ini teknik sambung sisip Kita akan membuat sambungan Di polybag Besar Yang mana Pokok Penanti Atau Sedelingnya Sudah besar-besar Seperti ini juga Sahabat ya Sahabat-sahabat Sahabat-sahabat yang Dulu Yang mau dijual Tapi tidak habis dijual Jadi kita akan Membuat sambungan Dengan teknik sisip Sahabatku Dengan teknik sisip Ini dia Hasilnya seperti ini Sahabatku ya Oke Ayo kita Membuat Sambungan sisip Seperti ini Yang bisa berhasil Dengan Interest Diri hitam Ya sahabatku Oke sahabat sekalian Disinilah Kita akan Membuat sambungan Ini masih Di polybag besar Ini dia Pokok penantinya Masih baru Kita akan Membuat Dengan teknik Sambung sisip Sahabatku Ada pun alat-alat kita Yang paling utama Harus Mempunyai pisau Yang Tajam Dan bersih Ya sahabatku Seperti yang Saya gunakan ini Ini pisau Yang saya gunakan Khusus Untuk Membuat Sambungan Dengan teknik Kopulasi Ataupun Sambung sisip Oke Seterusnya Kita ada plastik Untuk mengikat Ya Ada sambung sisip Ini kita Memakai plastik Yang agak besar Ada juga Yang lebih kecil Dari ini ya Ini ukuran 3 sinti Dan ini Ukuran 2 sinti 1,5 Mungkin sahabat ya 2 sinti Kalau untuk Operasi Kita memakai Yang kecil Seperti ini Dan ini Interest kita Interest Durian Duri hitam Mata tunasnya Kita pilih Yang sudah Ada ya Sahabatku Untuk Interestnya Seperti ini Yang sudah Besar-besar Kita pilih Mata tunas Untuk Sambung sisip Langsung saja Kita akan Membuat Cara-cara Ini Itu saja Alat-alat kita Dan ini Kita melakukan Di bawah Ini Bongolnya Disini Sahabat ya Jadi kita akan Membuat Di atas Bongolnya Ini Mungkin Kawan-kawan Membuat Di atas Tidak apa-apa Sahabat ya Boleh Tergantung Kehendak Kekembangan Kawan-kawan Sekalian Jadi kita Disini Selalu Membuat Di bawah Ya Karena Ini Untuk Dijual Nanti Agar Batangnya Bagus Dan Lurus Kena Pembeli Mencari Yang Kalau ada Luka Di bawah Dia Tidak Manggu Sahabat Ya Jadi Kita Harus Buat Yang Dari Bawah Saja Oke Yang Pertama Kita Akan Membuka Kulit Terlebih Terlebih Sahabat Ya Kita Buka Dengan Pisau Oke Pastikan dulu Sedeling atau pokok Penanti Ini Sehat Sahabat Jadi Kalau Sedeling ini Sehat Membuka Kulitnya Ini Mudah Ya Sahabat Seperti Seperti Ini Daun Pokok Penantinya Jadi Sudah Sihat Sahabat Kulit Akan Membuka Kulitnya Agak Panjang Yang Agak Lebar Ya Jadi Saya Selalu Membuat Yang Panjang Yang Lebar Tidak Seperti Kawan Kita Membukanya Sedikit Itu Boleh Juga Sahabat Ya Cara Mana Boleh Saja Dipakai Dan Kita Aminkan Interest Ini Interest Kita Ini Mata Tunas Kita Pilih Yang Besar Sahabat Ya Kita Memakai Tiga Mata Saja Tiga Mata Satu Dua Tiga Ya Kemudian Kita Iris Kita Iris Disini Di Atas Sawat Ya Yang Terkena Sinar Matahari Kita Iris Disini Iris Pun Agak Panjang Ya Jadi Tujuan Kita Mengiris Agak Panjang Agar Kulit Sililing Kulit Interest Ini Melekat Dengan Dengan Panjang Lebih Banyak Melekat Pada Kembium Pokok Penanti Ini Panjang Jadi Lebih Banyak Yang Menempel Maka Lebih Besar Harapan Kita Untuk Berhasil Seperti Ini Sahabat Sekalian Tinggal Kita Ikat Kita Ikat Saya Dari Bawah Ke Atas Dengan Menutup Semua Ranting Interest Yang Segera Kita Pasang Sahabat Ya Mengikat Ini Jangan Terlalu Kuat Sahabat Agak Kencang Tapi Jangan Terlalu Kencang Seperti Ini Saja Ini Sudah Cukup Sampai Semuanya Tertutup Baru Boleh Kita Tarik Plastik Ini Dengan Sekencang Kencang Sampai Dia Jadi Kecil Seperti Ini Kemudian Kita Kunci Oke Sudah Selesai Sudah 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 Kunci Dan Kita Tunggu Satu Bulan Seperti Tadi Yang Awal Baru Kita Akan Memotong Di Atasnya Kemudian Membuka Plastik Seperti Inilah Cara Cara Membuat Sambungan Sisip Pada Durian Yang Mudah Berhasil Jadi Setelah Dibuat Sambungan Seperti Jangan Dipupuk Dulu Ini Sebelum Dibuat Penyambungan Sudah Dipupuk Terbeda Ini Bekas Pupuk Ada Yang Putih Sudah Dipupuk Dulu Sebelum Dilakukan Penyambungan Sedangkan Setelah Kita Buat Penyambungan Ini Tidak Usah Dipupuk Sampai Dia Berhasil Nanti Oke Inilah Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Silahkan Di like Comment Dan Subscribe Sekian Assalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax